Untuk mempertahankan kecintaan akan tanah air, para diaspora perempuan Indonesia di Richmond, Virginia, membaca karya-karya sastra Indonesia menjadi pilihannya melalui book club yang didirikan tahun 2018. Mereka membahas karya penulis dari Multitalu, Pramudia Anantatur, hingga penulis-penulis muda lainnya. Sebetulnya saya dari kecil jarang baca buku bahasa Indonesia, tapi saya ingin mengetahui lebih banyak mengenai sastra Indonesia. Karena ingin memaksa dirinya membaca buku sastra Indonesia, serta memahaminya, Juliana Sidarta lantas membuat sebuah book club tahun 2018. Ia pun mengajak perempuan diaspora Indonesia di Richmond, Virginia untuk bergabung. Walau awalnya ada keraguan karena tak dapat membaca dengan cepat atau sudah lama tidak membaca. Club buku ini berkembang dari enam menjadi sepuluh anggota dan sudah membedah hampir sepuluh buku. Yang pertama ada permintaan buku yang tidak terlalu panjang, jadi saya beli buku yang tipis. Ada juga yang karena ada filmnya, saya bawa bukunya dan kita baca, terus kita bandingkan gimana filmnya, gimana bedanya dengan bukunya. Salah satu anggota pertamanya adalah Purwanti Raff. Club ini memberi motivasi bagi Pur untuk membaca buku-buku, berbahasa Indonesia. Favoritnya buku dengan topik sejarah, politik, misteri, spiritual, dan budaya. Saya suka membaca dengan pindah di Amerika ini kan kita jarang gitu ya, ketemu dengan buku-buku, dengan tulisan bahasa Indonesia. Dan dengan book club ini saya melihat itu opportunity yang sangat besar dan berguna sekali buat saya. Mengingatkan saya bagaimana bahasa Indonesia itu ditulis dengan benar, bagaimana kita mempunyai penulis-penulis yang hebat, yang perlu kita recognize. Buku-buku dibeli Julia setiap pulang ke Indonesia setelah melakukan riset dan mencari referensi buku sastra Indonesia yang harus dibaca. Pertemuan dilakukan setelah sebuah buku selesai dibaca oleh setiap anggota. Mereka membahas gaya penulisan, alur cerita, hingga pesan yang ingin disampaikan, serta melihat perkembangan bahasa dalam setiap buku yang dibaca dari era berbeda. Yang saya struggle ya, buat saya, buku terakhir ini Max Havelar itu sangat sulit buat saya untuk membaca buku tersebut, karena gaya tulisan penulisnya itu yang sangat sulit untuk diikuti. Terutama yang saya lihat itu dari Pramudia Anantatur, tentunya karena dia masih menggunakan banyak istilah-istilah berbau bahasa Belanda, jadi banyak teman-teman yang lebih muda dari saya, mereka kurang mengerti apa itu. Selain membahas buku, kesempatan menikmati kuliner khas Indonesia adalah alasan lain yang juga dinanti para diaspora di rantau ini untuk hadir di buklab. Untuk bahas bukunya aja mungkin setengah jam, tapi untuk makan-makan dan ketawa-ketawanya itu bisa sampai dua jam lebih. Karena menghapus kerinduan akan Indonesia, tentunya tidak hanya dengan membaca, tapi juga menikmati lesatnya kuliner tanah air bersama-sama. Dari Richmond, Virginia, Madhioni, Nia Iman Santoso, VOA. Terima kasih.